Intro Dan kali ini, seperti biasanya, saya akan membahas alur cerita sebuah film lagi. Oke, film yang saya akan ringkas alur ceritanya, kali ini adalah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang anak laki-laki yang hanya hidup berdua dengan adiknya. Dan belum lagi, mereka yang harus bertahan hidup di lingkungan para gangster. Sampai akhirnya, dia pun harus menjadi seorang kurir narkoba untuk bisa bertahan hidup. Yaudah nih, gak usah berlama-lama lagi. Inilah dia, alur cerita film We Die Young. Di scene pertama film ini, berlatar belakang di sebuah kota di Amerika. Hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Lukas. Di awal film, Lukas menjelaskan tentang betapa suramnya hidup di lingkungannya. Mulai dari para geng jalanan, pemerkosaan, pembunuhan, prostitusi, hingga peredaran narkoba. Dan Lukas juga mengatakan kalau dia adalah salah satu bagian dari mereka. Selain itu, Lukas juga adalah seorang kurir narkoba. Dia bekerja untuk sebuah gangster yang bernama Coronado Locos. Salah satu geng yang cukup ternama dan dihormati di kota itu. Lukas tahu betul bagaimana sistem peredaran narkoba di lingkungannya. Mulai dari kurir kecil hingga berakhir di seorang pria yang bernama Jester. Bisa dibilang kalau Jester ini orang kepercayaan dari bos besarnya. Lukas juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menemui bos besar mereka kecuali melalui Jester. Tapi Lukas sendiri punya perlakuan yang cukup istimewa. Dia bisa menemui bos besar tanpa melalui Jester. Yang mana, bos besar mereka itu bernama Rincon. Bisa dibilang kalau Rincon lah orang yang paling cukup dikenal sebagai bos narkoba. Dan bisa dibilang juga kalau Rincon orang yang paling ditakuti di kota itu. Next, terlihat Rincon yang sangat marah ketika ada seseorang yang ketahuan mencoba untuk mengkhianatinya. Karena Rincon terkenal orang yang cukup kejam, dia pun langsung menghabisi orang itu tanpa rasa hampun. Di sisi lain, seperti biasanya, Lukas menjalankan tugasnya sebagai kurir narkoba. Ia berkeliling dengan sepeda mengantarkan pesanan para pelanggannya. Sampai dia bertemu dengan seorang pelanggannya yang bernama Daniel. Daniel ini sebenarnya bukanlah seorang pecandu. Melainkan dia membeli obat-obatan untuk sekedar menghilangkan rasa sakitnya. Karena Daniel dulunya adalah seorang mantan tentara yang mengalami sebuah kecelakaan saat perang di Afganistan. Sehingga akibat dari kecelakaan itu membuatnya kesulitan untuk berbicara. Melalui alat bantu komunikasinya, Daniel mengatakan kalau Lukas harusnya bersekolah, bukan malah menjadi seorang kurir narkoba. Next, ketika di rumahnya, Rincon pun mencurgai adanya sebuah mobil FBI yang lagi mengintai rumahnya. Rincon juga tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Gabriela. Terlihat juga kalau Rincon ini sangat menyayangi adiknya. Apalagi kalau ternyata besok adiknya ini akan merayakan acara pernikahannya. Sementara itu, Lukas melanjutkan tugasnya. Lukas juga menagih hutang seorang pria tua pemilik tokoh buah. Yang pria tua itu mengatakan kalau saat ini dia sedang tidak memiliki uang. Dan meminta Lukas waktu beberapa hari lagi untuk melunasinya. Berikutnya, ketika Lukas sedang mengirim sebuah paket, dia tak sengaja bertemu dengan adiknya yang bernama Miguel. Di sana Miguel mengatakan kalau dirinya juga ingin menjadi bagian dari gangster. Dan dia juga mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang kurir seperti Lukas kakaknya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Lukas marah. Dan Lukas langsung membawa Miguel kembali ke sekolahnya. Sementara itu, saat Daniel sedang membeli sarapan, seketika dia menjadi teringat masa lalunya, semasa dia perang. Yang mana ingatannya itu sangat mengganggu pikirannya. Sehingga hal itu membuat antrian pembeli jadi menunggu lama. Sampai membuat beberapa anggota gangster yang sedang mengantri pun menjadi kesal dengan Daniel yang terlalu lama. Dan lalu menyiram Daniel dengan segelas minuman. Walaupun Daniel yang terlihat kesal, namun Daniel tetap mencoba untuk tidak terpancing emosinya. Setelah kejadian itu, Daniel pun pergi. Sementara, saat di rumahnya Rincon, terlihat kalau di sana banyak orang-orang yang sedang mempersiapkan acara pernikahan adiknya. Dan juga Rincon yang bertemu dengan calon suami adiknya, yang bernama Thomas. Tak lama setelah itu, datanglah Lukas yang ingin bertemu dengan Rincon untuk menyetor uang hasil penjualan dan penagihan hutang. Di sana, Rincon sudah menganggap kalau Lukas seperti keluarganya sendiri. Sampai Lukas pun diberikan setelan jas untuk ikut serta di acara pernikahan adiknya. Tapi tiba-tiba, Rincon pun berubah menjadi kesal. Karena Lukas yang tak bisa menagih hutang si pria tua pemilik toko buah itu. Rincon pun mengatakan kalau sifat Lukas itu seperti kakaknya yang berhati lembut. Tapi karena ada kecerdasan dalam sifat Lukas, jadi Rincon bisa memaafkannya. Lukas pun mendapatkan tugas baru dari Rincon. Yaitu untuk mengantarkan dua paket ke sebuah pembensin. Karena nanti di sana sudah ada orang yang menunggu dan menerima paket itu. Rincon pun mengatakan kalau Lukas harus berhati-hati. Karena paket yang dia bawa itu sangat penting. Kemudian tak lama datanglah Jester yang merasa kesal dengan Rincon. Karena seharusnya dialah yang lebih pantas mengantarkan paket itu. Rincon mengatakan kalau di luar sana ada FBI yang sedang mengintai mereka. Dengan kealasan keamanan, jadi Rincon menyuruh Lukas untuk mengantarkan paket itu. Agar FBI tidak mencurigai mereka. Saat Lukas pergi mengantarkan paket itu, tiba-tiba dia mendapatkan kabar. Kalau adiknya, yaitu Miguel, sedang ingin masuk bergabung dalam sebuah geng. Yang mana tentu saja dengan cara adiknya itu yang akan dikeroyok atau dipukuli terlebih dahulu oleh semua anggota geng. Mendengar hal itu, Lukas pun kaget adiknya yang masih kecil sedang dipukuli oleh anggota geng. Lukas yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat adiknya sedang dipukuli. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun pergi. Lukas yang seharusnya pergi mengantarkan paket itu, dia malah pergi pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah senjata. Sementara itu, Lukas pun tidak kesadar sama sekali kalau saat dia membuka tasnya, ada satu paket yang terjatuh di bawah tempat tidur. Ketika Lukas ingin menghendak pergi, seketika datanglah Jester dan teman-temannya. Yang mengatakan kenapa Lukas tidak ada di lokasi pengantaran paket. Dan Jester mengajak Lukas untuk mengadukan hal itu kepada Rincon. Sementara di rumahnya, Rincon sangat bahagia ketika melihat adiknya yang terlihat cantik menjelang hari pernikahannya. Dan Rincon pun masih mencurigai dengan adanya sebuah mobil FBI di luar rumahnya itu. Kembali ke Lukas, disana Jester sangat kesal dengan Lukas. Karena Jester merasa sudah dibohongi dan dipermalukannya. Hingga Jester mengancam untuk membunuh adiknya Lukas. Karena Lukas merasa sudah tidak aman dan merasa sudah tersudutkan, dia pun meminta pertolongan kepada pria pengendara mobil untuk mengganggu jalannya Jester. Sehingga dari situlah Lukas dan adiknya berhasil untuk kabur. Singkat cerita, terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai Lukas pun tak sengaja bertemu dengan Daniel yang sedang ada di dalam mobilnya. Daniel pun akhirnya membantu dan membawa Lukas kabur. Tapi tentu saja, anak buah Jester masih tetap mengajar mereka. Saat di dalam mobil, Lukas pun tidak sadar lagi nih. Kalau paket yang dia bawa di dalam tasnya itu terjatuh lagi di dalam mobil. Sampai akhirnya, mobil yang mereka bawa itu menabrak sebuah gedung. Seketika, Daniel pun langsung teringat masa lalunya. Dan dari kecelakaan itu pula, kaki adiknya Lukas terjepit oleh mobil. Beruntungnya, mereka bisa keluar dan bersembunyi di dalam sebuah toko. Daniel pun mengobati Luka Miguel dan di sana Lukas pun bercerita kalau dulu kakaknya itu adalah seorang marinir. Dan sayangnya, kakaknya itu tewas dalam perang di Afganistan. Sementara itu, Jester melaporkan kepada Rincon apa yang telah terjadi. Dan Rincon ingin semua anggotanya mencari dan menangkap Lukas adiknya dan Daniel hidup-hidup. Di sisi lain, Lukas pun baru menyadari kalau paket yang dia bawa tidak ada di dalam tasnya. Dia pun kembali mencari paket itu di dalam mobil tadi. Yang ternyata, paket di dalam mobil itu sudah terbakar hangus. Lukas juga baru tahu kalau ternyata isi paket itu bukanlah obat-obatan, melainkan uang yang sangat banyak. Sampai akhirnya, dia pun merasa kalau paket yang satunya lagi sepertinya ketinggalan di rumahnya. Di rumahnya, Rincon kedatangan seorang tamu yang bernama Spider. Jadi di sini, Spider adalah orang yang menunggu paket dari Lukas. Karena Spider yang terlalu lama menunggu dan paket itu pun tak kunjung datang, akhirnya dia pun mendatangi rumah Rincon. Dan Rincon mengatakan kalau seharusnya Spider tidak ke rumahnya. Dan seharusnya Spider itu menunggu di sebuah pom bensin. Karena ternyata paket itu berisikan uang yang sangat banyak, yang harus ia setorkan kepada pimpinan penjara. Dan Spider pun menginginkan uang itu segera. Di sisi lain, untuk mencari paket satunya, akhirnya Lukas pun kembali ke rumahnya secara diam-diam. Di sana, dia bertemu dengan temannya. Lukas pun meminta pertolongan kepada temannya untuk menjaganya jika ada orang lain yang datang. Setelah mencari paket satunya, akhirnya Lukas menemukan paket tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun langsung pergi kembali. Tapi ternyata, Lukas telah dijebak oleh temannya sendiri. Dia pun bertemu kembali dengan Jester. Dan Jester pun bertanya soal di mana paket satunya. Lukas mengatakan jujur, kalau paket yang satunya itu sudah terbakar hangus. Sementara itu, Daniel yang sudah terlibat dalam kejadian itu, ternyata anggota gangster pun sudah tahu keberadaan tempat tinggalnya. Yang membuat Daniel sangat kaget. Ketika dia pulang, dia melihat temannya yang sudah terluka karena dipukuli oleh anggota geng anak buah Rincon. Melihat kejadian itu, Daniel pun merasa tidak terima dan ia ingin membalaskan dendamnya dengan membawa dan menyiapkan sebuah pistol dan lalu pergi ke rumah Rincon. Di sisi lain, suasana rumah Rincon yang sangat rame sekali karena sudah dipenuhi dengan tamu undangan pernikahan adiknya. Sedangkan Jester akhirnya membawa Lukas dan adiknya kembali ke rumah Rincon. Disana terlihat kalau Jester pun menakut-nakuti Lukas kalau Rincon akan menghabisi mereka berdua karena apa yang telah mereka perbuat. Di pesta itu, Spider melihat saudara perempuan Rincon yang terlihat menggoda. Dia pun mengikuti wanita itu hingga ke sebuah dapur. Dan disana, Spider pun memaksa wanita itu untuk melayaninya. Hingga akhirnya, ternyata Rincon melihat itu. Tanpa banyak berbicara lagi, Rincon pun langsung menghajar Spider sampai dia pun tewas. Setelah kejadian itu, Rincon pun akhirnya menemui Lukas. Dan disana, dia mengungkapkan betapa kecewanya Rincon dengan Lukas yang telah merusak hari pernikahan adiknya. Tak lama, setelah itu, ternyata di luar rumah Rincon terjadilah saling tembak-menembak antara Daniel dan anggota geng. Yang mana, hal itu memancing polisi yang sedang menyamar disana ikut serta dalam kejadian itu. Seketika, orang-orang di pesta itu pun berlarian semua. Terjadilah saling tembak-menembak antara gangster dan polisi yang pada akhirnya membuat adiknya Rincon terkena tembakan peluru di perutnya. Dan di saat itulah, Daniel berkesempatan mencoba untuk menyelamatkan Lukas dan adiknya. Tak perlu waktu lama, akhirnya mereka bertiga pun berhasil untuk kabur dari rumah Rincon. Dan mereka pergi menuju ke sebuah rel kereta api. Tanpa disadari, ternyata Jester pun mengikuti mereka pergi. Dengan rasa kesal, Jester ingin segera menembak Lukas dan adiknya. Tapi tak lama, ternyata datang juga Rincon yang mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Lukas. Karena apa yang Lukas telah perbuat, membuat semuanya itu jadi berantakan. Dan yang membuat Rincon sangat sedih, karena adiknya yang telah tertembak hingga meninggal di acara pernikahannya. Ketika Rincon ingin menembak Lukas, entah kenapa Rincon menjadi berubah pikiran dan memberi kesempatan menyuruh Lukas dan adiknya untuk cepat pergi dari sana. Sementara itu, Jester yang merasa tidak terima kalau Rincon membiarkan Lukas pergi begitu saja dan sikap Rincon yang seolah-olah tak tegas, akhirnya Jester malah menembak Rincon hingga tewas. Jester pun segera meminta paket uang itu kepada Daniel. Tapi ternyata paket yang Daniel berikan itu kosong. Dan itu membuat Jester pun semakin kesal dan ingin menembak Daniel. Tapi sebelum Jester sempat menembak, ternyata Jester pun tertembak terlebih dahulu. Yang mana orang yang telah menembak Jester itu adalah temannya Lukas. Di akhir sulam ini, ketika mereka berdua di sebuah kereta dalam perjalanan pergi, adiknya Lukas, Miguel, tidak sengaja menemukan sejumlah uang di dalam kantong jaketnya. Yang mana itu adalah paket uang milik Rincon yang mereka bawa tadi. Yang ternyata uang itu sengaja dimasukkan oleh Daniel ke dalam jaketnya Miguel. Melihat itu, Lukas pun terlihat bahagia sekali. Karena setidaknya, mereka punya uang yang cukup banyak untuk menjalani hidup mereka berdua ke depan. Dan film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Comment aja cuy, kalau next kalian mau gue bahas film apa lagi nih. Makasih juga yang udah nonton sampai habis. Dan bye.